Halo Yuzoner, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Yuzon Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah mobil keluaran terbaru dari Nissan. Tapi, katanya sih belum menyampai ke Indonesia. Mau tahu seperti apa? Cek video ini. Terima kasih telah menonton! Nissan akhirnya meluncurkan satu mobil baru yang sudah lumayan diantisipasi, yaitu Nissan Kik versi e-Power. Peluncurannya di Thailand sebagai negara kedua setelah Jepang. Nah, untuk Indonesia, perlukah kita menanti? Nissan Kik sendiri masuk ke dalam SUV kompak, semisal Nissan Juke. Banyak juga yang menganggap ini adalah penerusnya Juke. E-Power sendiri merupakan teknologi yang diklaim memiliki kinerja dan akselerasi yang baik, namun tetap mengutamakan konsumsi bahan bakar yang efisien. Ini adalah hari yang menyenangkan bagi Nissan dan Thailand sebagai pusat produksi dan ekspor utama Nissan untuk global. Ujar Yutaka Sanada, MC Chairman and Regional Senior Vice President Nissan Asia and Oceania, dikutip dari Nissan Global. Nissan Kik e-Power mengusung mesin kecil HR12DE berkapasitas 1200 cc, 3 silinder dan motor listrik yang dikomponisikan dengan transmisi otomatis CPT. Perpaduan mesin bensin dan motor listrik tersebut membuat Nissan bisa menghasilkan daya sebesar 129 HP dan torsinya 260 Nm. Dan klaim Nissan sesuai performanya mirip dengan mobil listrik murni berkat teknologi e-power tersebut. Mesin tersebut memiliki peran sebagai generator yang menghasilkan listrik untuk selanjutnya menyalurkan daya ke motor listrik yang kemudian menggerakkan roda. Selain itu, Nissan juga menyematkan sejumlah fitur-fitur canggih kekinian seperti sistem pengereman otomatis, peringatan objek yang bergerak di sekitar mobil, serta 6 buah airbag yang telah menjadi standar. Ada 4 varian Nissan Kicks yaitu LS, LE, LV dan LVL yang dijual mulai dari sekitar 413,2 juta rupiah sampai sekitar 487,6 juta rupiah. Nah, Yuzener, tertarik gak nih kalau misalkan Nissan Kicks e-power ini meluncur di Indonesia? Oke, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini ke seluruh dunia. Nantikan video-video kita berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini.